Sebagai wujud kepedulian terhadap kenyamanan dan kepuasan peserta dalam pelayanan kesehatan, menjelang Hari Raya Idul Fitri, BPJS Kesehatan menerapkan kebijakan khusus terkait prosedur pelayanannya. Para peserta JKNKIS yang sedang ngudik lebaran tahun ini dijamin bisa memperoleh pelayanan kesehatan dengan lebih sederhana. Oleh karena itu, peserta yang sedang ngudik dihimbau untuk selalu membawa kartu JKNKIS, kartu BPJS Kesehatan, kartu ASKES, dan kartu JAMKESMAS. Menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam, Tafib Hermansah, peserta JKNKIS yang sedang ngudik dapat berobat di luar wilayah tanpa harus melapor ke kantor cabang BPJS Kesehatan setempat. Untuk prosedurnya, peserta JKNKIS dalam kondisi darurat maupun non-darurat dapat langsung berobat ke IGD rumah sakit terdekat yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Tafib juga mengatakan kebijakan penyederhanaan prosedur pelayanan kesehatan tersebut berlaku sejak 19 Juni hingga 2 Juli 2017. Yang pertama menyampaikan informasi mengenai kesehatan, pelayanan kesehatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan JKNKIS. Jadi di sana nanti akan ada dokter, para medis, perawat, dan sebagainya termasuk teman-teman dari BPJS Kesehatan yang akan membeli kandiformasi mengenai program JKNKIS. Jadi di sana juga ada fasilitas, karena ada dokternya, pemeriksaan, konsultasi, pengobatan, membedakan obat termasuk tindakan-tindakan sederhana. Termasuk juga nanti pencegahan, promotif, misalnya kelelahan dan sebagainya, nanti akan ada tempat istirahat, kursi pijat, dan sebagainya itu ada di poskomudik ini. Jadi ini yang akan dilakukan di poskomudik di 8 titik tadi. BPJS Kesehatan juga telah menciptakan aplikasi mudik BPJS Kesehatan yang dapat di-download secara gratis di Google Play Store untuk perangkat Android. BPJS juga membuka poskomudik di 8 titik. Di antaranya Terminal Pulau Gebang, Jakarta, Stasiun Bandung, Stasiun Yogyakarta, Terminal Tirno Dadi, Surakarta, dan Pelabuhan Merak, Banten. Tim Liputan Klas 7 menginformasikan.